Apa penyebab panas dalam dan cara mengobatinya? Panas dalam seringkali dihubungkan dengan tenggorokan yang gak nyaman. Kondisi ini sebenarnya bukanlah gejala penyakit, namun kumpulan gejala penyakit di tenggorokan atau awal gejala dari infeksi virus maupun bakteri. Menurut suatu penelitian, gejala panas dalam yang muncul juga diketahui berkaitan dengan peradangan di dalam tubuh. Menurut ilmu pengobatan tradisional, panas dalam dapat muncul ketika seseorang mengonsumsi terlalu banyak makanan yang diolah dengan suhu tinggi, seperti daging bakar dan gorengan, atau makanan tertentu seperti durian, coklat, atau makanan berbumbu tajam. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun panas dalam harus segera diobati. Jika dibiarkan berlarut-larut, panas dalam dapat membuat rasa tidak nyaman pada tubuh hingga mengganggu aktivitas. Lalu bagaimana cara mengobati panas dalam? 1. Banyak minum air putih Saat mengalami gejala panas dalam, kamu bisa minum air putih. Air putih dapat membuat tubuh terhidrasi serta membantu melembabkan tenggorokan. Selain itu, hindari minuman yang mengandung kafein. Minuman berkafein bisa membuat kids dehidrasi. 2. Kumur dengan air garam Air hangat dan garam yang dicampurkan bisa mengurangi rasa ketidaknyamanan pada tenggorokan. Campuran ini dapat dibuat dengan melarutkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat. 3. Konsumsi makanan yang aman di tenggorokan Kamu bisa mengonsumsi makanan-makanan hangat dan es krim. Selain itu, makanan dan minuman seperti teh hijau, buah manggis, dan semangka juga dipercaya dapat meredakan gejala panas dalam. 4. Gunakan obat herbal Ada beberapa obat herbal yang bermanfaat melegakan tenggorokan. Biasanya obat herbal ini juga dikemas dalam bentuk permen atau jamur. 5. Rakan gaya hidup sehat Gejala panas dalam yang dirasakan bisa menjurus pada naiknya asam lambung. Sebaiknya hindari makan dalam jumlah banyak sebelum tidur ya. Kamu bisa mengatur jam makan sehingga waktu makan tidak berdekatan dengan waktu tidur malam. Terima kasih telah menonton!